Menurut kami, ada memang terjadi degradasi penurunan nilai kesucian Di zaman Kali Yuga ini Itulah yang menyebabkan mungkin Pikiran kami dituntun dari Neskala Untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk melakukan pengelukatan Untuk umat Om Swastiastu Umat sedarma yang kami hormati Kita sekarang berada di Pura Taman Percampuan Desa Adat Sala Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Lebih kurang 4 km ke arah barat dari kota Bangli Jadi tempatnya bisa diakses dari kota Ataupun kalau dari Giyanyar kebetulan Bisa diakses dari Tampak Siring Langsung melalui Selat Langsung tiba di Sala, di lokasi ini Terkait dengan pengelukatan Pura Taman Percampuan Desa Adat Sala Sebelum langsung kami ceritakan sedikit tentang Pura Taman ini Ada baiknya kami sampaikan dulu Terkait dengan melukat itu sendiri Belakangan memang banyak sekali Umat kita Umat Hindu Yang melakukan Perjalanan di Triate Untuk melukat Dan hal ini Mungkin Menurut persepsi kami Adalah karena memang di setiap Zaman Dalam catur Yuga itu Ada Hal-hal yang bersifat Khusus Mulai dari Kerta Yuga Tretia Yuga Dua Para Yuga Kali Yuga Menurut kami Ada memang Terjadi Degradasi Penurunan Nilai kesucian Di zaman Kali Yuga ini Itulah Yang menyebabkan Mungkin Pikiran kami Dituntun Dari Neskala Untuk menjadikan Tempat ini Sebagai tempat Untuk melakukan Pengelukatan Untuk umat Karena Umat Secara umum ini Sudah terpengaruh oleh hal-hal Yang bersifat Negatif Apakah Apakah Pikiran kita Ucapan kita Laku kita Mulai Menjurus ke hal-hal Yang bersifat Negatif Secara umum Karena itulah Sekarang Masalah Pengelukatan Ini Menjadi hal yang Sangat Penting Sebab Melukat itu Sendiri Menurut Pemahaman Kami Adalah Merupakan Ritual Untuk Menghilangkan Untuk Mengeliminir Aspek-aspek Negatif Yang ada Dalam diri kita Tidak jarang Belakangan ini Memang Sifat-sifat Ahangkara Nyapa Kadihaku Itu Sadar Atau tidak Disadari Terjadi Di Kita Termasuk Saya sendiri Berarti Oleh karena itu Dengan Ritual Melukat Hal tersebut Kita Mohonkan Agar Bisa Berkurang Tempat Pengelukatan Di Pura Taman Pecampuan Saleh ini Kebetulan Memang Tempatnya Di Desa Adat Saleh Tapi Sesungguhnya Pengelukatan Pengelukatan itu Sendiri Adalah Untuk Seluruh Kerama di Saleh Bahkan Kerama Di Luar Saleh Di Kabupaten Di Kabupaten Bangli Di Seluruh Bali Bahkan Siapa Saja Umat Yang ingin Melakukan Ritual Melukat Silahkan Hal ini Perlu diketahui Oleh kita Bersama Karena 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 Memang Sekarang Yang kami Tahu Pengelukatan Itu Banyak Muncul Di mana-mana Ini adalah Sudah Dituntun Kita Karena Memang Sudah Terjadi Degradasi Dituntun Kita Untuk Memperbaiki Membangkitkan Lagi Ritual Melukat Memperbaiki Tempat-tempat Melukat Yang dulu Sudah Terlupakan Pura ini Dulu Pura Taman Pecampuan Adanya Pura ini Di bawah Di bawah Karena Pura tersebut Sering Kena Longsoran Dengan Longsoran Kita Mengambil Inisiatif Pura harus Diangkat Diangkatlah Ke atas Setinggi Ini Yang dulunya Di bawah Itu Terjadi Di 2005 2005 Itu Atas Bantuan Pemerintah Pada saat itu Pemerintah Kabupaten Bangli Kita Dibangunkan Pura Sudah Lengkap Jeruan Jabu Tengah Ini Sedangkan Di 2017 Kita Hanya Menata Di bagian Sisi Jabu Sisi Sebagai Tempat Pengelukatan Terkait Dengan Keberadaan Pura Taman Pecampuan Desa Adat Saleh Tempat Tempat ini Tempat ini Adalah Untuk Melakukan Ritual Upacara Upacara Pada saat Puja Wali Di Pura-pura Kayangan Desa Maupun Kayangan Sangah Pemerajan Dan lain-lainnya Yaitu Di Desa Adat Saleh Jadi Semua Arca Perlingga Melastinya Kesini Diiring Ke Pura Taman Pecampuan Saleh Jadi Tempat ini Memang Tempat Pemelastian Ide Betara Betari Sanya Melingga Melingga Di Sewewengkon Desa Adat Saleh Tentang Keberadaannya Tentu Ini Kita Sudah Tami Ketami Sudah Mewarisi Seperti Inilah Adanya Di Pura Ini Untuk Yang Bersif Umum Itu Tegak Puja Wali Nemonen Purnama Kapat Dan Purnama Kedase Sedangkan Di Luar Purnama Kapat Purnama Kedase Mungkin Ada Juga Dari Sangah Pemerajan Dan Tempat-tempat Suci Yang Lain Di Seungkaran Di sekitar Desa Adat Saleh Juga Melakukan Pemelastian Di Sini Tempat 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 Dulu Memang Tidak Terlalu Banyak Orang Mengenal Tempat Ini Hanya Diketahui Oleh Oleh Orang 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 Tertentu Di Luar Saleh Dulu Terutama Adalah Terkait Dengan Keberadaan Tirte Tulak Wali Tirte Tulak Wali Ini Memang Jangankan Masyarakat Umat Di Luar Saleh Masyarakat Disini Saja Tidak Semuanya Tahu Bahwa Disini Ada Tirte Tulak Wali Banyaklah Konon Dari Dulu Para Orang Orang Yang Memang Intensif Hal-hal Yang terkait Dengan Ritual Itu Apakah Sejenis Balian Atau Apa Itu Banyak Yang Mencari Tempat Ini Apakah Siang Hari Bahkan Malam Hari Itu Dan Tentu Banyak Cerita-cerita Mistis Yang Ada Terkait Dengan Tirte Tulak Wali Tersebut Akhirnya Dalam Perjalanan Sejarah Dari Keberadaan Puro Ini Semakin Banyak Orang Yang Datang Kesini Lalu Kami Di Peduluan Mengambil Inisiatif Bahwa Tempat Ini Harus Kita Buatkan Fasilitas Untuk Nyangre Para Pemedag Para Umat Karena Dulu Memang Tidak Ada Tempat Yang Layak Yang Nyaman Untuk Pemedag Melakukan Ritual Penglukatan Jadi Di 2017 Kita Peduluan Menyampaikan Ke Kerama Antara Peduluan Dengan Kerama Pada Saat Itu Memang Sama-sama Kuat Keinginannya Untuk Menjadikan Tempat Ini Sebagai Tempat Melukat Bukan Saja Untuk Arce Pada Saat Wali Arce Preligio Kesini Saja Kita Iring Kesini Tapi Untuk Umat Di Sekitar Desa Adat Sala Akhirnya Istilah Kita Antara Peduluan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Masyarakat Dan Kerama Pada Barat Semuanya Semangat Untuk Mewujudkan Tempat Penglukatan Itu Di Awal Memang Tempat Penglukatan Ini Proses Penataannya Di 2017 Memang Agak Tertateh Tateh Jadi Tidak Pleng Begitu Langsung Jadi Kita Bertahap Karena Memang Kondisi Dan Situasi Yang Ada Syukur Atas Perkenan Beliau Atas Tuntunan Beliau Hidup Tari-Betari Di Pura Taman Ini Entah Apa Yang Menyebabkan Kerama Kita Semangat Dan Juga Didukung Oleh Kerama-kerama Di Luar Sala Terutama Yang Di Sala Ini Kalau Kita Pada Mengumpulkan Dana Punya Sangat Antusias Sekali Didukung Kita Apalagi Teman-teman Yang Pegawai Yang Pekerja Biasa Terlebih-lebih Teman-teman Yang Di Kapal Pesiar Kapal Pesiar Kan Kita Cukup Banyak Di Sini Sangat Antusias Untuk Mendukung Pembangunan Awalnya Akhirnya Dalam Setahun Kita Sudah Bisa Mewujudkan Walaupun Belum Komplet Sekali Kali itu Bisa kita Wujudkan Dan Sebelum Kita Buka Secara Resmi Ada Hal Yang Menarik Ini Yang Perlu Kami Sampaikan Kita Belum Buka Dengan Resmi Kita Baru Menata Beberapa Bagian Saja Tapi Pemedak Sudah Datang Entah Apa Proses Itu Kami Tidak Tahu Yang Agak Menjadi Kenangan Kami Itu Adalah Pemedak Banyak Datang Tempat Ganti Pakaian Belum Ada Jadi Kami Mereka Pemedak Itu Harus Pakai Kain 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 Kan Bawa Kain Biasanya Bawa Kain Dan Kami Juga Kadang Kadang Cuma Pakai Kain Kain Kampil Itu Kita Pakai Jadi Sangat Darurat Tapi Pemedak Kok Dari Hari Ke Hari Terus Berdatangan Tambah Banyak Tambah Banyak Tambah Banyak Akhirnya Kami Semakin Semangat Akhirnya Untuk Melakukan Penataan Di Pura Ini Jadi Konsep Dasar Pembangunan Pura Taman Pecampuan Ini Adalah Konsep Catur Yuga Yaitu Dengan Menggunakan Simul-simul Di Zaman Itu Icon-ikon Di Zaman Itu Di Masing-masing Yuga Tersebut Misalnya Di Yuga Yang Pertama Yaitu Di Kerta Yuga Kita Pakai Adalah Adanya Lingga Lingga Seperti Yang Kita Lihat Di Sebelah Barat Ini Lingga Itu Adalah Sarana Alat Pemujaan Di Zaman Kerta Yuga Sebelum Adanya Peradaban Tempat-tempat Suci Seperti Yang Kita Kenal Sekarang Lingga Ini Sesungguhnya Adalah Merupakan Perlambang Dari Puruse Dan Lingga Ini Adalah Merupakan Pahlusnya Dewa Siwa Lingga Ini Yang Kita Bangun Di Pura Taman Pecampuan Sale Adalah Lingga Yang Memang Betul-betul Komplit Komplit Maksudnya Adalah Lingga Yang Terdiri Dari Tiga Bage Atau Tiga Bagian Bagian Yang Pertama Yang Paling Atas Itu Adalah Namanya Rudra Baga Rudra Bage Kemudian Kemudian Di Bawahnya Itu Adalah Wisnu Bage Paling Bawah Adalah Brahma Bage Lingga Yang Terdiri Dari Tiga Bage Kemudian Menyembul Dewa Siwa Di Atasnya Inilah Konon Merupakan Lingga Yang Lengkap Komplit Lingga Ini Di Zaman Dahulu Mungkin Sampai Sekarang Juga Ada Tertulis Di Sumer Sumernya Menyatakan Bahwa Kita Kalau Memuja Lingga Apalagi Dengan Lantunan Puja Puji Yang Kita Ketahui Itu Pahalanya Akan Luar Biasa Jangankan Melantunkan Puja Puji Kalau Kita Tidak Tahu Puja Puji Mantra Seperti Apa Duduk Termenung Saja Sambil Melihat Lingga Itu Sudah Ada Pahalanya Itu Yang Tertulis Dalam Sastra Sastra Yang Kami Ketahui Sehingga Lingga Ini Juga Di Tempat Di Taman Pecampuan Ini Dilengkapi Dengan Adanya Telaga Telaga Ini Adalah Yoni Jadi Purusa Perdana Lingga Yoni Segara Gunung Adu Muka Inilah Konsep Dari Lingga Itulah Akhirnya Lingga Yoni Ini Segara Gunung Adu Muka Purusyo Perdana Inilah Pertemuan Ini Akan Menyebabkan Terjadinya Terciptanya Segala Hal Yang Ada Di Bumi Ini Lingga Yang Kebetulan Kami Bangun Ini Itu Di Bagian Depannya Ada Tempat Tempat Lobang Lobang Itu Adalah Tempat Yang Paling Bawah Itu Adalah Jumlahnya Lima Kemudian Yang Di Atas Jumlahnya Tiga Paling Atas Satu Jadi Seluruhnya Adalah Semilan Di Masing-masing Tempat Itu Lobang Lobang Itu Kita Linggihkan Genahang Punik Paice Paice Yang Kita Mohon Yang Kita Tunas Pertama Yang Paling Atas Itu Adalah Paice Berupa Batu Dan Tirta Dari Gunung Semeru Di Watuklosot Kemudian Yang Di Bawahnya Adalah Batu Tirta Yang Kita Tunas Di Beji Watu Apa Namanya Pegonjongan Yang ada Di Bali Ini Di Buleleng Kemudian Ada Juga Yang Di Toyosah Pesiraman Ada 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 Yang Besak Kemudian Juga Di Watuklosot Dan Di Tirta Bulel Itulah Paice Yang Kita Mohon Kita Tunas Di Masing-masing Tempat Pesiraman Pesiraman Hidu Betari Betari Sanawenten Ring Jagat Bali Kemudian Di Jaman Tretia Yuga Sebagai Penana Jaman Menurut Kita Di Hindu Adalah Adanya Ramayana Satu Hal Yang Penting Yang Kita Bangun Di Sini Adalah Terkait Dengan Akhir Dari Peperangan Rama Dengan Rahwana Itu Kita Wujudkan Dalam Bentuk Lawangan Situ Bande Di Sana Ada Di Bagian Atasnya Hanuman Hanuman Yang Ceritanya Adalah Demikian Di Akhir Peperangan Antara Rama Dengan Rahwana Seluruh Bala Tentara Yang Berjasa Dalam Peperangan Itu Dikasih Hadiah Oleh Ide Sang Rama Semua Setelah Dikasih Hadiah Kemudian Yang Terakhir Hadiah Itu Diberikan Kepada Hanuman Hanuman Diberikan Hadiah Yang Istimewa Yaitu Berupa Kalung Dewi Sita Pada Saat Pernikahannya Itulah Diberikan Kepada Hanuman Sangat Istimewa Namun Sang Hanuman Pada saat Itu Tidak Menerima Pemberian Itu Pai C Itu Tidak Diterima Bukan Sekedar Tidak Diterima Tapi Diputus Tali Kalungnya Itu Sehingga Berhamburan Mutiara Mutiaranya Akhirnya Semua Keluarganya Paman Paman Hanuman 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 Itu Sugriwa Dan Lain-lainnya Marah Mengapa Pemberian Raja Tidak Diamil Dengan Baik Diterima Dengan Baik Tapi Malah Dihamurkan Begitu Ini Penghinaan Hanuman Menjawab Bahwa Kami Melayani Ide Sang Rama Bukan Bukan Untuk Materi Tapi Tujuan Kami Melayani Beliau Adalah Agar Beliau Selalu Ada Dalam Hati Kami Itu Hanuman Jawabannya Sehingga Hanuman Membuka Dadanya Dibuka Gitu Kemudian Sang Rama Dan Dewi Sita Yang ada Di singgah Sana Hilang Mur Disanalah Akhirnya Ini Dibuka Disana Mur Hilang Ternyata Sang Rama Dan Sita Sudah ada Dalam Hatinya Dalam Dadanya Hanuman Yang telah Dibuka Jadi Pesan Moralnya Adalah Kalau Kita Ingin Apa Namanya Melakukan Sujud Bakti Kepada Ide Sang Yang Widiwase Tuhan Yang Mahesha Tidak Mesti Benda Harta Yang Kita Yang Bedenk Beliau Selalu Ada Di Hati Kita Apapun Yang Kita Harapkan Akan Bisa Terjadi Begitu Pesan Moral Dari Bangunan Tersebut Selanjutnya Di Jaman Ketiga Dua Pare Yuge Dua Pare Yuge Ini Pendana Jaman Sesuai Dengan Kita Di Hindu Adalah Wiracarita Maha Berata Berata Yuda Itu Yang Nah Satu Hal Yang kami Wujudkan Di Sini Adalah Jematan Jematannya Itu Situ Bandanya Ceritanya Adalah Di Di Jaman Sang 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 Rama Yang Dibantu Oleh Para Tentaranya Berupa Kera Lama Sekali Untuk Membangun Jematan Itu Panjang Itu Kan Menghubungkan Dari Tempat Asang Rama Ke Alangkapura Menyeberandan Akhirnya Akhirnya Muncul Dalam Hatinya Arjuna Masa Membuat Jematan Begitu Saja Harus Selama Harus Dimohon Bantuan Orang Lain Tentara Bahkan Tentara Kera Apa Yang Dipikirkan Oleh Arjuna Diketahui Oleh Krishna Akhirnya Krishna Memangil Anoman Yang Sedang Tertidur Di Bukit Sana Akhirnya Anoman Datang Kesana Berwujud Kera Yang Kecil Kera Yang Sudah Apa Danai Kaku Anuta Lunyutan Kera Kera Bengil Kecil Bengil Yang Lemah Datang Kera Kera Di Hadapan Sang Arjuna Lalu Kera Itu Bertanya Apakah Tuan Yang Namanya Sang Arjuna Oh Ya Saya Sang Arjuna Lalu Anda Siapa Saya Kera Kecil Arjuna Lalu Bertanya Konfirmasi Ini Kera Apakah Benar Ini Rama Yang Bikin Mengapa Harus Minta Bantuan Orang Mengapa Harus Waktunya Lama Oh Ya Benar Kalau Saya Ini Membuat Jematan Begini Tidak Sampai Satu Menit Dua Menit Selesai Oh Kalau Begitu Silahkan Tuan Perlihatkan Kemampuan Tuan Akhirnya Sang Arjuna Mengambil Panahnya Ya Mengambil Panahnya Dibentangkan Akhirnya Memang Dalam Sekejap Mata Saja Jematan Yang Panjang Itu Terbentuk Inah Kuat Kokoh Terbentuk Kemudian Monyet Kecil Itu Lalu Bertanya Boleh Saya Lewat Tuan Oh Boleh Silahkan Jingrak Jingrak Pun Disana Boleh Silahkan Akhirnya Kera Kecil Itu Lewat Disana Dia Melompat Sekali Melompat Jematan Amruk Merah Padamlah Mukanya Sang Arjuna Siapa Sesungguhnya Tuan Anak Ini Sesungguhnya Siapa Saya Adalah Hanuman Disana Malu Sang Arjuna Saya Adalah Hanuman Akhirnya Hanuman Bilang Nanti Kalau Tiba Saatnya Baratayuda Perang Ingat Saya Gamar Saya Di Bendera Keretanya Panggil Saya Itulah Makanya Di keretanya Krishna Dengan Arjuna Ini Ada Gamar Hanuman Akhirnya Demikian Kemudian Ini Cerita Ini Adalah Bagian Dari Yang Namanya Arjuna Premada Jadi Bagian Dari Cerita Beratayuda Tapi Yang Diambil Adalah Arjuna Premada Arjuna Yang Ingin Jadi Kemudian Krishna Sebenarnya Ingin Menguji Menguji Apakah Ingin Bukan Menguji Ingin Menghilangkan Keangkuhan Kesombongan Yang Ada Dalam Sosok Arjuna Biar Tidak Dia Begitu Lagi Di Lain Waktu Kemudian Disana Juga Akhirnya Disana Ada Jematan Yang Bingkainya Itu adalah Naga Naga Kemudian Kita Dari Ceritakan Ada Bendera Yang bergambar Hanuman Bendera Itu Yang Kita Warisi Sampai Sekarang Menjadi Kekober Kober Kober Di Pura Makanya Kober Kober Itu Pasti Ada Gamar Hanuman Dan Naganya Itu Adalah Kita Lambangkan Di Umul Umul Itulah Asal Muasal Mengapa Kita Di Pura Pura Atau acara Yanya Kita Ada Kober Kober Dan Umul Umul Jadi Disini Pesan moral Yang ingin Disampaikan Adalah Kalaupun Kita Sakti Mantra Guna Kuat Jangan Kita Sombong Jangan Kita Sombong Menyombongkan Diri Seperti Arjuna Pada Saat Itu Itu Pesan moral Yang ingin Disampaikan Kemudian Itu Yang Yang Ketiga Yang Keempat Kali Yuga Kita Yang Lewat Tidak Digamarkan Disana Sudah Digamarkan Langsung Oleh Kita Yang Lalu Lalang Disini Seperti Apa Itu Kali Yuga Itulah Beberapa Bangunan Yang ada Disini Dan Terkait Dengan Keangkuhan Dan Satu Lagi Terkait Dengan Keangkuhan Dan Kesombongan Itu Juga Ada Dikirterakan Disana Antara Persaingan Antara Dewa Brahma Dengan Dewa Wisnu Dewa Brahma Itu ada Apilingge Disana Juga Ditempat Disana Juga Ada Warak Dan Ada Juga Angsa Itu Ceritanya Cerita Singkatnya Bahwa Ketika Ada Lingge Api Yang Menjulang Dari Bawah Sampai Ke Atas Akhirnya Pada Saat Itu Brahma Dan Wisnu Sedang Bertengkar Datang Siwa Lalu Untuk Menguji Siapa Yang Bisa Mencari Pangkal Yang Di Bawah Siapa Yang Bisa Mencari Ujung Yang Di Atas Itu Ter Siwa Akhirnya Sanggup Kedua Dewa Itu Brahma Yang Mencari Ujung Yang Di Atas Wisnu Mencari Ujung Yang Di Bawah Wisnu Berubah Menjadi Warah Babi Kemudian Brahma Berubah Wujud Menjadi Angsa Naik Ke Atas Naik Ke Bawah Tidak Menemukan Tidak Ketemu Dengan Ujung Pangkalnya Nah Disinilah Akhirnya Ada Pesan Moral Jangan Kita Juga Angkuh Menyombongkan Diri Kita Juga Kita Tidak Tahu Persis Dimana Ujung Pangkal Dari Kehidupan Ini Tidak Tidak Tau Persis Sebelum Kita Lahir Dimana Kita Setelah Kita Lahir Kemana Jangankan Sebelum Dan Sesudah Di Saat Kita Ada Sekarang Pun Kita Belum Mengerti Kita Ini Akan Ngapain Itu Pesan Moralnya Dan Tua Tuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton